Intro Saudara dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Untuk Mbak Haseo sudah hadir di studio Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi bersama saya Rini Indriani. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau nge-share pengalaman aku selama hampir 10 bulan mengajar online atau pembelajaran jarak jauh dan juga sebagai syarat menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Oke, sekarang aku mau nge-share gimana pengalaman aku mengajar online selama hampir 10 bulan. Jadi tentunya kita merasakan sebagai guru merasakan pengalaman yang berbeda ketika kita mengajar online dan offline ya. Tentunya kalau semua guru sepakat bahwa mengajar offline lebih efektif dan lebih menyentuh kepada seluruh siswa dibandingkan pembelajaran online. Nah, pertama kali saya waktu itu dikasih tahu ya sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena kebetulan saya mengajar kimia tingkat SMA jadi di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya. Yang ketiga adalah kami kemarin seharian ada kombinasi untuk kepala segera, kepala daerah, terkait sekolah di rumah. Perbedaannya dari kemarin yang lain tapi tidak dikumpulkan kemarin dikumpulkan sekarang. Kenapa? Karena kami konsepnya adalah bukan itu. jadi semuanya dia akan menggunakan kata hidup ya yaitu ke sekolah di rumah. Jadi, pemerintah Jawa Barat usahakan selama dominggu dari besok sampai dominggu kemudiannya akan mengekolahkan akan belajar di rumah. Nah, waktu itu ada surat bahwasannya sekitar pertengahan bulan Maret waktu itu bahwa di Jawa Barat seluruhnya serentak mengajakan pembelajaran online. Waktu itu saya ya dan rekan-rekan para guru semuanya merasa shock ya. Karena shocknya itu ya nggak terbiasa gitu nggak terbiasa mengajar online. Nah, belum lagi karena siswanya belum mendapat fasilitas dari orang tuanya karena emang di sekolah SMA itu emang tidak diperbolehkan membawa smartphone. Jadi, di SMA tempat saya mengajar itu smartphone itu merupakan hal yang tidak terlalu penting ya bagi siswa. Nah, makanya sebagian besar siswa di SMA tempat saya mengajar itu kebanyakan tidak memiliki smartphone. Sebagai guru saya itu justru mempersiapkan ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat media pembelajaran baik melalui video pembelajaran juga game interaktif. Tetapi sayangnya semua siswa mengikuti apa yang saya instruksikan karena berbagai kendala. Pas waktu bulan Maret itu oke lah dibuatlah beberapa grup grup mata pelajaran per kelas jadi kalau misalnya saya ngajar kimia jadi ngajar kimianya kelas 10 IPA 1 10 IPA 2 kayak gitu 11 IPA 1 jadi per kelas per mata pelajaran otomatis banyak sekali kan grup yang di HP-HP para siswa termasuk saya saya juga mengajar siswa berarti mengajar sekitar 12 kelas berarti ada 12 grup di smartphone saya kalau misalnya saya membuat mengajak siswa untuk melakukan zoom banyak sekali siswa yang merasa keberatan bu HP saya tidak support untuk melakukan zoom atau mendownload zoom segala macam pokoknya banyak sekali alasan mulai dari nggak ada smartphone-nya terus smartphone-nya nggak support terus nggak ada kuota internet pokoknya banyak sekali alasan makanya selama saya mengajar itu sebagian besar saya mengajar melalui grup WhatsApp kadang ada HP-nya yang tidak bisa membuka Google Form terus yang nggak support kayak gitu ya karena kebanyakan mereka juga punya HP Android-nya yang HP Android versi jadul seperti itu jadi susah sekali untuk membuka Google Form jangankan untuk zoom ya untuk membuka Google Form aja sangat sulit seperti itu jadi saya berusaha memahami kondisi siswa yaudahlah kita belajar melalui WhatsApp saja dan di WhatsApp juga kadang suka penuh lah apalah bener-benernya kita itu tidak bisa menyamakan antara siswa yang ada di kota dengan siswa yang ada di kampung ya kalau misalnya di kota orang tua siswa itu sudah sadar gitu akan pentingnya smartphone gitu ya terus orang tua siswa juga memfasilitasi memfasilitasi smartphone memberikan kuota internet atau menyediakan wifi dari rumahnya sedangkan di kampung jangankan untuk membeli smartphone istilahnya untuk ya untuk kehidupan sehari-hari saja sudah harusnya bersyukur saya juga pernah mencoba home visit ke rumah siswa gitu ya jadi siswa itu dibagi berkelompok gitu misalnya satu kelas itu dibagi kelompok satu kelompoknya lima orang jadi satu kelas itu sekitar enam kelompok kemudian saya mendatangi rumah siswa dan itu tuh menurut saya itu tuh kurang efektif ya jadi waktu saya itu banyak terbuang di luar banyak terbuang di jalan jadi bayangkan saja kalau misalnya untuk satu materi saya membutuhkan waktu sekitar 90 menit nah kalau misalnya pembelajaran secara home visit itu membutuhkan waktu lima kali lipatnya belum lagi tugas-tugas guru itu kan bukan hanya menyampaikan materi tapi juga ada tugas yang lain seperti mengevaluasi melakukan remedial juga melakukan tugas-tugas administratif lainnya seperti itu jadi benar-benar menyita waktu sekali saya juga pernah membuat video pembelajaran yang saya upload di channel youtube saya mungkin kalian ada yang sudah pernah lihat videonya ya jadi saya tuh ngajar tuh bukan hanya kimia kelas 10 tapi kimia kelas 10 kimia kelas 11 kimia kelas 12 dan juga prakarya dan kewirausahaan kelas 12 otomatis kalau misalnya seminggu saya itu harus membuat 4 video pembelajaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat dan itu tuh syutingnya itu emang syutingnya itu 90 menit cuman kan harus di edit segala macem jadi butuh waktu sekitar 3 jam dan itu benar-benar menyita waktu tapi dengan pembelajaran video seperti itu siswa itu ngerti dengan materi yang saya sampaikan cuman sayangnya sedikit repot ya karena tidak hanya mengajar pada satu jenjang saja tapi pada 4 ya 4 jenjang seperti itu jadi membuat saya sedikit kelimpungan nah maka dari itu saya ada ide lah kan di grup mgmp kimia juga ada ya guru-guru yang membuat video pembelajaran nah dari situ saya mengumpulkan beberapa video yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat yang sesuai dengan SKKD pada saat itu kemudian saya share ke siswa saya nah setelah saya share biasanya saya memberikan tugas kepada siswa untuk merangkum video yang sudah mereka saksikan nah pada saat hari itu juga tuh jadi kalau misalnya enggak ngumpulin siswanya enggak ngumpulin dianggap tidak hadir ya sedangkan kalau untuk soal latihan-latihan jadi saya juga selain nge-share video juga memberikan soal latihan yang harus dikerjakan oleh siswa yang sesuai dengan video yang mereka simak gitu dan saya beri waktu selama satu minggu dan itu tuh menurut saya cukup efektif seperti itu ya dan siswa juga bisa menontonnya kapan saja jadi berbeda kalau misalnya jum kan pada saat jam itu juga siswa harus hadir dan harus nonton kemudian siswa juga banyak yang mengerjakan projek-projek yang kalau praktikum gitu ya kalau kimia praktikum ya ya praktikum sederhana yang bahan dan alatnya mereka punya di rumah ya karena kimia itu emang serat sekali dengan kehidupan sehari-hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan mempraktekan bagaimana reaksi pembakaran reaksi yang terjadi pada saat menyalakan kendaraan terjadi proses pembakaran atau reaksi redox reaksi redox terjadi apabila senyawa organik bereaksi dengan suatu reduktor atau oksidator akan tetapi jika reaksinya tidak terjadi secara sempurna maka akan terbentuk maka dari itu saya memberikan tugas masih maksimal dikumpulkan dua minggu kemudian kemudian mereka dikerjakan secara berkelompok dan kelompoknya pun tidak jauh-jauh hanya dengan teman satu kampungnya itulah kendala-kendala saya sebagai guru selama mengajar melalui pembelajaran jarak jauh atau daring banyak sekali hikmah yang saya dapatkan selama saya mengajar online atau pembelajaran jarak jauh diantaranya saya menjadi lebih beradaptasi terhadap teknologi saya banyak sekali belajar saya bertindak sebagai guru juga sebagai murid yang tidak pernah lelah untuk belajar kemudian membuat saya untuk membangun pribadi saya untuk menjadi pribadi yang tidak mudah puas dengan apa yang sudah saya dapatkan dengan apa yang saya lakukan jadi saya selalu berusaha untuk memberikan yang lebih baik kemudian juga lebih menurunkan standar atau lebih menurunkan idealisme saya sebagai guru kalau sekarang pada saat pembelajaran itu lebih sedikit menurunkan standar itu jadi lebih istilahnya lebih berempati dan lebih memahami kondisi siswa karena siswa saya itu tidak sama dengan siswa yang ada di kota kemudian membuat saya lebih mengikhlaskan bahwa selanjutnya mengajar itu bukan hanya sebagai profesi tapi benar-benar niat karena Allah subhanahu wa ta'ala sebab kalau dibandingkan dengan honor yang saya dapatkan itu tidak sebanding tapi kalau misalnya saya berniat mengajar itu lillahi ta'ala karena Allah sekecil apapun gaji yang saya dapatkan maka semuanya akan terasa lebih berkah dan sesulit apapun pekerjaan yang saya lakukan akan terasa sangat mudah oke teman-teman dicukupan sekian dulu video pengalaman saya mengajar jarak jauh mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan guru semuanya dan menginspirasi para bapak ibu guru terima kasih atas perhatiannya bilahi ta'opiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh